Intro World Superbike Indonesia Round atau WSB K2022 sudah di depan mata Berbagai persiapan pun sudah mulai dikebut demi lancarnya event balap motor bergensi tersebut Salah satunya dari segi infrastruktur sirkuit Beberapa waktu lalu Pertamina Madalika International Circuit dilakukan track improvement Dan telah selesai pada tanggal 25 Oktober 2022 lalu Track improvement yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lintasan main track Sesuai permintaan Federation International de Motorcyclism atau FIM Pekerjaan ini meliputi pelebaran runoff di tujuh tikungan Perubahan kerb biasa menjadi kerb misano sepanjang 250 meter Serta peningkatan kualitas aspal main track sepanjang 250 meter Dimana tim proyek berhasil melakukan percepatan 5 hari lebih cepat dari schedule awal Dengan kualitas sesuai yang diminta oleh FIM Saat ini sirkuit Madalika usai diguyur hujan Nampak aspal baru ini membuktikan bahwa klaim dari MGPA Jika aspal ini mampu dengan cepat menyerap air hujan Buktinya track sirkuit Madalika nampak kering tanpa genangan Pengaspalan ulang ini sirkuit Madalika akan dilakukan pembersihan Yakni dengan track jet Bumblebee Sebelum dilakukan pembersihan bisa kita lihat betapa berkualitasnya sirkuit Madalika Apalagi nanti kalau udah selesai dilakukan pembersihan Sirkuit Madalika akan nampak lebih king celong Tak hanya menggunakan mesin track jet Bumblebee Namun pembersihan sirkuit Madalika juga dilakukan secara manual Sejumlah pekerja seperti ibu-ibu melakukan pembersihan di area track limit di sirkuit Madalika ini Yakni bekas kotoran saat track improvement Ini merupakan pembersihan awal sebelum nantinya akan dibersihkan menggunakan track jet Bumblebee Nampak juga alat pembersihan track tengah melakukan tugasnya Untuk membersihkan run off area dan track limit di sirkuit Madalika Usai diguyur hujan ini ada satu perubahan yang paling menonjol Yakni rumput di sirkuit Madalika ini makin nampak hijau Rumput yang hijau ini membuat sirkuit Madalika jauh kelihatan lebih indah Seperti harapan para penonton yang berharap penghijauan di sirkuit Madalika Puji syukur pekerjaan track improvement telah selesai dengan baik Dan siap menyambut para pebalap World SBK di Pertamina Madalika International Circuit Tanggal 11 sampai dengan 13 November 2022 mendatang Semoga dengan track improvement ini Balapan akan berlangsung lebih seru Baik dari sisi pebalap maupun penonton yang menyaksikan secara langsung Di Pertamina Madalika International Circuit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!